Argentina dikonfirmasi hadapi Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Sebak bola Indonesia kini disebut selevel Vietnam dan Thailand. Dua agenda pada Timnas U22 usai dapat medali emas SEA Games 2023. Arak-arakan juara Timnas U22 Indonesia PSC siminta maaf kalau buat majep. Dihujatkan bojobek Thailand beri alasan lempar medali SEA Games. Sepak bola Indonesia disebut kini setara dengan dua tim tangguh Asia Tenggara yakni Vietnam dan Thailand setelah Timnas U22 menjuarai SEA Games 2023. Hal itu disampaikan oleh pelatih persebaya Surabaya sekaligus peraih medali emas SEA Games 1991 Aji Santoso. Yang perlu ditekankan bahwa sekarang Indonesia posisinya setara dengan Thailand dan Vietnam, kata Coach Aji. Sebagai salah satu penerima medali tertinggi pesta olahraga terbesar Soasia Tenggara 1991, Coach Aji senang dan juga mengaku sempat beryuforia sejenak untuk merayakan kepulangan emas yang sudah lebih dari tiga dekade tidak hingga di bumi ibu pertiwi. Media Argentina membocorkan rencana tanggal yang ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day. Rumor Argentina melawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day semakin genjang. Terkini, AFA disebut sudah menentukan jadwal pertandingan Tim Tenggara menghadapi Skot Garuda. Pertama pada 15 Juni di Cina melawan Australia, sedangkan laga persahabatan kedua akan melawan Indonesia di negara itu. Tanggal pertemuan ini belum dikonfirmasi, tapi otoritas AFA memperkirakan akan dimainkan antara tanggal 18 dan 19. Sumber channel 13 sanjuan.com Setelah itulah, Albi Celesti bakal melakukan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan. Timnas Argentina di Jadwalkan melakoni terasia pada FIFA Match Day Juni 2023. Ya, Lionel Messi CS akan menggelar dua laga uji coba yakni melawan Australia dan juga Indonesia. Ya, sementara itu terkait uji coba ini pelatih Argentina Lionel Scaloni buka suara. Pertandingan ini akan jadi menarik. Anda harus menikmatinya, akan mahal untuk mengulanginya. Jelas Lionel Scaloni, sumber TYC Sport. Di samping itu, jika laga ini terjadi, harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina bisa tembus jutaan rupiah. Harga tiket jumbo itu bisa dipatok jutaan rupiah karena anggaran yang dikeluarkan memang cukuplah besar. Timnas Argentina dikonfirmasi akan menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sekaligus orang dekat Lionel Messi yakni Gaston Edul. Yak Gaston Edul mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi CS di pasipan bakal menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Match Day. Tidak hanya itu, tanggalnya pun telah dicantumkan. Dikonfirmasi, Argentina akan bermain di Indonesia antara 18-20 Juni. Cuit Edul via adpun Twitter resminya. Yak, kabar ini tentu membuat pecinta sepak bola Indonesia sangat antusias. Pasalnya, La Albi Celeste merupakan tim yang sangat kuat di dunia. Marcelino Ferdinand Sukses antara Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEGAMS 2023. Kesuksesan tersebut turut mendapatkan pujian dari KMS KDNZ dengan menyebut Golden Boy. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter resmi klub at KMS KDNZ. Marcelino is a Golden Boy, tulis caption dari unggahan tersebut. Mereka menyematkan jundukan tersebut lantaran Marcelino Ferdinand berhasil meraih medali emas bersama Timnas U22 Indonesia. Klub Belgia tersebut juga memberikan pujian terhadap Marcelino berkat kontribusinya bersama Timnas Indonesia dengan mencetak dua gol di turnamen tersebut. Dua agenda besar, setelah juara cabur sepak bola SEGAMS 2023 sudah siap menanti Timnas U22 Indonesia. Ya, event yang dimaksud adalah cabang olahraga sepak bola putera ASEAN Games 2022 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Meski begitu, drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal dilaksanakan di Qatar pada Kamis 25 Mei 2023. Di samping itu, meski bertajuk ASEAN Games 2022, ajang multi-event ini dikelar pada 2023 karena mengalami pengunduran efek COVID-19. Ya, salah satu prestasi terbaik Indonesia di ajang ASEAN Games tentu terjadi pada edisi 1986. Kala itu, Indonesia sukses menempat di peringkat keempat pada ASEAN Games 1986. Para pemain Timnas U22 Indonesia bakal melakukan konvoy atau arak-arakan pada Jumat 19 Mei 2023 pagi. Konvoy para pemain itu bakal dilakukan mulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulingga juga telah mengkonfirmasi terkait agenda Timnas U22 Indonesia ini. Arya juga mengharapkan masyarakat ikut merasakan kebahagiaan dan juga keberhasilan tim Merah Putih. Maaf bila besok membuat kemajutan. Tapi justru, kita mengajak semua masyarakat ikut dalam kegembiraan kita setelah 32 tahun juara itu akhirnya datang. Tulis Arya Sinulingga dalam Instagram pribadinya. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Louis Mila ikut memuji skotkan ruda muda. Louis Mila ikut merasa bangga karena Timnas U22 Indonesia akhirnya bisa mengakhiri puasa gelar yang panjang. Ia juga turut mengungkapkan bahwa keberhasilan ini sebagai bukti kerja nyata PSSI. Menurutnya proses yang dilakukan telah tepat, hingga bisa melahirkan generasi pemain-pemain baru berkualitas. Saya pikir pekerjaan yang dilakukan oleh PSSI sudah baik. Ucapnya, ada banyak pemain baru yang muda dan sangat potensial. Ini menjadi hal penting. Lanjutnya, ya namun pelatih asal Spanyol itu juga berharap agar PSSI terus bisa memaksimalkan potensi ini. Ketua Umum PSSI, Erick Tahir, telah menyiapkan bonus untuk Timnas Indonesia U22 yang berhasil menjadi juara SEA Games 2023 dan membawa pulang medali emas setelah 32 tahun penantian. Untuk bonus pasti ada disiapkan, kata Erick Tahir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu saat bertemu dengan Ejek FC di Medan Kamis 18 Mei 2023. Di sisi lain, Erick Tahir menyebutkan sepak bola merupakan olahraga komunitas. Dengan semakin banyaknya komunitas sepak bola seperti Ejek FC ini, maka semakin banyak yang bergerak untuk kemajuan sepak bola. Legenda Timnas Thailand, Kiatisuk Senyamuang, memberikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia U22 yang sukses merebut medali emas SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand. Sementara itu, Kiatisuk mengatakan keributan yang terjadi pada laga final SEA Games 2023 bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi para pemain muda Thailand. Kiatisuk kemudian mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U22. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Indonesia yang menjadi juara kali ini. Thailand dan Indonesia sering bertemu. Kali ini kalian yang terbaik, ucap Kiatisuk. Back Timnas Thailand Jonathan Kimdi mengungkap alasan melempar medali dan juga boneka SEA Games 2023. Yang sikap arogin itu membuat Kimdi mendapatkan hujatan dari netizen Kamboja. Pemain berdarah Denmark Thailand itu dianggap tidak menghormati Kamboja. Terutama di medali SEA Games 2023, terdapat gambar Angkor War. Saya memberi fans medali parak dan boneka karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fans yang datang dan mendukung langsung. Karena ini akan jadi SEA Games terakhir saya, ucap Kimdi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!